Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi bersama saya Evita Adha Dalam acara Salam Promoka PPKM Darurat akan berlaku mulai besok tanggal 3 Juli Banyak keluarga yang membutuhkan Terutama saudara-saudara kita, buruh harian, pekerja lepasan Dan juga pekerja di sektor informas seperti PKL Bagi anda warga Bogor yang ingin berbagi, menyumbang Silahkan kontak nomor ini Nanti akan dikumpulkan di posko ini Dan bagi yang membutuhkan silahkan hubungi kelurahannya masing-masing Bagi yang menyumbang, anda bisa memberikan bantuan Dalam bentuk terpisah Seperti misalnya menyumbang beras, menyumbang mie instan Atau bisa juga dikumpulkan dalam satu paket khusus untuk keluarga Isinya bisa beras, kemudian minyak goreng, gula, vitamin, mie instan Atau bisa juga ditambah perangkapan lain yang dibutuhkan Seperti masker, kemudian hand sanitizer, kemudian juga makanan kaleng, dan lain-lain Mari kita bersama saling menjaga Mari kita bersama-sama membantu berbagi bagi yang membutuhkan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Bukan Dari Jakarta, Bekasi Wah di luar kota juga, pada kesini Pada kesini semua Dan saat ini stok saya pun udah menipis Jadi kalau udah habis stok nanti Udah bingung nih nanti mereka-mereka ini yang pada ngisi semua ini Ini sekarang yang mau iblis siapa? Saya Ini untuk siapa? Di rumah, Pak Dua Direwat nggak? Enggak, di rumah Karena kan rumah sakit penuh ya, Pak Di rumah Di rumah Jadi satu tabung yang gede ini kita cuma 4 jam pakenya Yang mana? Yang gedenya? Yang segede gini Cuma 4 jam 4 jam Jadi kita udah mengisi ini 8 Ini yang ukuran segini cuma kepake setengah jam Terima kasih, Pak Mudah-mudahan bisa sekali lagi Ya, sampai jumpa lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Saat ini ada 14 pusat isolasi pasien COVID-19 Tingkat kota Bogor dan tingkat wilayah Dengan total kapasitas 560 tempat tidur Bagi pasien yang terkonfirmasi COVID-19 Dengan tanpa gejala dan gejala ringan Yang membutuhkan ruang isolasi tersebut Dapat menghubungi puskes masker dekat di wilayah masing-masing Dan juga, pemerintah kota Bogor Menediakan nomor hotline WhatsApp Untuk penanganan jenazah COVID-19 Dari mulai pengurusan Hingga pengulasaran jenazah COVID-19 Yang meninggal saat isolasi mandiri Di rumah di wilayah kota Bogor Jadi dalam rangka memperkuat PPKM Mikro Terlebih di masa PPKM darurat ini Maka Poresta Bogor Kota Bersama dinas terkait Melaksanakan vaksinasi keliling area terbatas Area terbatas dimaksudkan Bagi RT-RT yang zona merah Sehingga hari ini dilaksanakan Di RT-3 LW1 di Cimapar ini Dengan jumlah pasien yang dilaksanakan vaksinasi Itu adalah sebanyak 100 orang Dan ini memang kami targetkan Memang untuk mencegah penyebaran Dimana di RT ini terdapat 6 rumah Yang positif Sehingga upaya kami harus proaktif Maka agar yang sehat Tidak menjadi tertular COVID-19 Mendukung program pemerintah Mewujudkan 1 juta vaksin 1 hari Polri mendirikan gerai vaksin presisi Di seluruh polda, polres, dan polsek jajaran se-Indonesia Guna memfasilitasi masyarakat yang belum mendapat vaksin COVID-19 Gerai vaksin presisi tersebar di seluruh wilayah Tidak hanya di kantor polisi Namun juga tersedia di pusat perbelanjaan, apartemen, secara mobile, maupun drive-thru Untuk melakukan vaksin di gerai vaksin presisi Syaratnya sangat mudah Anda hanya perlu membawa kartu tanda penduduk atau KTP Tanpa terbatas syarat domisili Artinya KTP dari luar daerah Dapat diterima di seluruh gerai vaksin presisi Di seluruh wilayah Indonesia Syarat berikutnya Berusia minimal 18 tahun Kondisi tubuh yang sehat Tidak dalam kondisi sakit Serta tidak dipungut biaya apapun Alias gratis Setelah divaksin Tetap patuhi protokol kesehatan Dan selalu gunakan masker Ayo Segera datang ke gerai vaksin presisi di wilayah kamu Bersama Kita memutus mata rantai penyebaran virus Corona melalui vaksin Guna membentuk kekebalan kelompok Masyarakat sehat Dan ekonomi bangkit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari TV Pramuka Kuarcap Kota Bogor Akan mewawancarai Kak Adi Pamungkas Sebagai Ketua Panitia Penyelenggara Vaksinasi yang ada di Kuarnas Cibubur Kakak Perkenalkan Nama saya Kak Peti Kak Dari Kuarcap Kota Bogor Bagian Pramuka Peduli Abdi Mas Gana Kak Kak Disini kan sekarang Ada kegiatan Vaksin ya Kak Bisa Kakak menceritakan Bagaimana Menurut Kakak Vaksinasi yang ada di Kuarnas ini Ya Dan juga Berceritakan Bagaimana sih Bisa Dilaksanakan Disini Kak Silahkan Kak Kita kan punya Sakabakti Usada Sakabakti Usada Sakabakti Usada Itu kan Di bawah binaan Kementerian Kesehatan Siap Jadi Tentunya Kwartir Nasional Punya kerjasama Dengan Kementerian Kesehatan Dan ini Inisiatif Dari Sakabakti Usada Untuk Melaksanakan Vaksinasi Untuk Keluarga Besar Gerakan Pramuka Yang dimulai Dari Kuarnas Diharapkan Nanti Ada Turunannya Di Kuarda-Kuarda Juga Dapat Melaksanakan Seperti ini Dari Kuarda Sampai Kuarcap Juga bisa melaksanakan Seperti ini Dan Tidak hanya Untuk Gerakan Pramuka Tetapi Juga Bisa Melibatkan Masyarakat Nah Ini Sebagai Bagian Dari Gerakan Kepedulian Nasional Yang Dicanakan Pama Binas Bapak Presiden kita Jokowi Yang meminta Gerakan Pramuka Melakukan Dua Gerakan Gerakan Kedisiplina Nasional Dan Yang kedua Gerakan Kepedulian Nasional Nah Ini adalah Bentuk Kepedulian Gerakan Pramuka Terhadap Masalah Pandemi Yang dialami bangsa ini Nah Jadi Ya Setelah Berkoordinasi Maka Hari ini Dapat Terlaksana Vaksinasi Untuk Keluarga Besar Kuartir Nasional Jadi Jadi Untuk Gerakan Pramuka Tapi Dimulai Dari Keluarga Besar Kuartir Nasional Baik Dari Para Andalan Nasional Staff Kewarnas Kemudian Unit-unit Di bawah Kewarnas Dan Sebagian dari Satgas Pramuka Peduli Kita Mentargetkan Seribu Orang Tetapi Ya Saat ini Baru Sembilan ratusan Ya Sembilan ratusan Sampai tadi Yang Berhasil Dicari Nah Itu pun Juga Kendalanya Ada sebagian Yang Tinggal Di wilayah Bogor Sukabumi Yang Artinya Staff Dari Ada Madu Pramuka Ada TRW Sini Yang Tidak bisa hadir kesini Karena ada penyekatan Jadi Gak bisa dari Bogor Ke arah sini Nah Itu Sebagian Terkendala Masalah Itu Kendala Yang lain Ya Gak banyaklah Kendala Yang Juga Berarti Karena Semua Dibantu Oleh Saka Bakti Usada Jadi Dari Dokternya Rumah Sakit Kemudian Juga Ada ICU Mini Yang Didukung Rumah Sakit Dermais Dan Dan Sebagainya Justru Ya Sedikit kendala Di sana Ada satu printer Yang Yang Pas lagi Mau dipakai Rusak Sehingga Agak Lambat Dan Akibatnya Di ruang Observasi Ini Jadi Terjadi penumbukan Ya Itu aja sih Yang lain Gak ada kendala Seberarti lah Kecuali Memang Menyiapkannya Sudah 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 Harus Siap Ya Siap Betul-betul Matang Ini Warnes Adalah Bagian dari Komisi Pengabdian Masyarakat yang Memimpin Gerakan Kedisiplinan Nasional Dan Gerakan Kepedulian nasional. Untuk gerakan kedisiplinan nasional ini kita menghimbau supaya kakak di Kewarda sama di Kewarcap untuk memperbanyak anggota Pramuka yang mau jadi Duta Perubahan Berlaku. Cukup dengan mendaftar dan melaporkan kegiatan sosialisasinya. Sosialisasinya mudah lihat ada kerumunan disampaikan, eh gak boleh berkerumur dan sebagainya. Terus disiplin untuk menerapkan protokol kesehatan. Satu itu. Kemudian gerakan kepedulian nasional ya di daerah-daerah Kewarda sama Kewarcap ada lansia yang belum divaksin. Nah ini anggota Pramuka Peduli diajak karena ada program satu anggota Pramuka bawa dua lansia dia juga ikut divaksin. Dan sekarang ini boleh dibilang adalah gelombang kedua pandemi ini yang sangat cepat perkembangannya. Nah ini bisa dicegah dengan semakin banyak orang yang divaksin. Oleh sebab itu vaksinasi bukan hanya tugas pemerintah tapi kita juga membantu pemerintah untuk bagaimana vaksinasi ini bisa dijalankan. Ini adalah salah satu model dari Kuarnas yang tadi juga dibuka oleh Wakil Menteri Kesehatan yang menyampaikan ya minta Kuarnas mengadakan hal seperti ini lagi. Tapi juga dari Kuarnas mengharapkan Kuarda dan Kuarcap membuat model yang seperti ini artinya kita Pramuka punya sekretariat Kuarda punya buper punya fasilitas pusdiklat dan sebagainya itu adalah ruangan-ruangan yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan vaksinasi dan caranya juga gampang tinggal koordinasi dengan Sakabak di Usada 4 di Usada juga dengan puskesmas yang terdekat buat pertama-tama untuk Pramuka sendiri dan terutama mengajak masyarakat siapapun disini juga ternyata kita baru tahu ternyata siapapun boleh kita ajak disini yang penting ada KTP ada KTP dan sini jadi demikian pesan kami adalah terutama mohon pada Kuarcap kalau bisa membuat program vaksinasi seperti ini bekerjasama dengan Sakabak di Usada baik terima kasih laporan dari Kuarnas telah dilaksanakan kepada kakak Adi Pamungkas saya ucapkan terima kasih terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cukup disini salam promoka hari ini jangan lupa terus saksikan kami setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 17.00 Indonesia bagian Barat hanya di TV Promoka saya Evit Arha pemerintah turut diri salam promoka wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih Terima kasih.